Kembali di Anusrum, pemirsa puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78 menyediakan pesta rakyat di kawasan Monas, Jakarta. Pesta rakyat bertunjukkan musik, wisata, kuliner hingga wahana hiburan. Sekitar 150 UMKM makanan dan minuman disediakan polri untuk masyarakat secara gratis agar malam perayaan Hari Bayangkara kian berkesan. Banyak pengunjung tampak lesehan menikmati sejumlah menu makanan yang disediakan secara gratis. Acara dibuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya apapun. Masyarakat berdatangan dari berbagai kalangan dan usia mulai dari anak-anak remaja hingga lansia. Dan puncak perayaan Hari Bayangkara ke-78 digelar meriah di lapangan Monas, Jakarta sejak sore tadi. Untuk mengetahui kondisi terkini, kemeriahan acara di Monas sudah tergabung bersama kami, Syahreza Zanski di sana. Syahreza, seperti apa kemeriahan dan suasana di Monas malam ini? Baik David dan juga Mirsa betul sekali bahwa perayaan Hari Bayangkara ke-78 hingga saat ini masih disambut antusias oleh sejumlah masyarakat yang tidak hanya datang dari kota Jakarta maupun datang dari kota luar Jakarta. Dan bisa Anda lihat di layar kaca bahwa tadi baru saja diberlangsungkan ataupun musisi yang tampil yakni Admes dan masyarakat ini tampak memadati area depan panggung untuk konser begitu dan akan terus berlanjut beberapa band musisi-musisi ternama yang nanti akan tampil hingga pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Selain itu kemeriahan daripada perayaan Hari Perayaan Bayangkara ini termakin terlihat dengan adanya masyarakat yang berbondong-bondong untuk melipir ke sejumlah but-but yang sudah disediakan oleh pihak Polrim begitu mengingat hari ini ada sekitar 150 but yang tersedia sehingga masyarakat bisa bersenang-senang dan menikmati makanan dan minuman secara gratis tanpa dipungut biaya begitu. Davi dan juga pemirsa selain bisa mengunjungi beberapa but terdapat ada beberapa wahana hiburan lainnya dimana masyarakat bisa menikmati wahana hiburan seperti untuk bersuap foto, bersanteria di rumput sembari menikmati makanan dan minuman yang sudah disediakan begitu. Dan untuk diketahui juga Davi dan juga pemirsa masyarakat tentunya untuk acara puncak perayaan Bayangkara 78 ini hingga saat ini masih diberlangsungkan mengingat nanti akan ada konser dari musisi-musisi ternama seperti Gigi, Ari Lasso dan juga Ran begitu sehingga untuk situasinya hingga saat ini masih begitu padat dan diprediksi kepadatan akan berlangsung bahkan hingga pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Dan Davi dan juga pemirsa bahwasannya pesa rakyat ini digelar pasca tadi terjadi adanya upacara dan juga beberapa para dede file untuk pasukan Polri yang tadi sudah diboleh pada sore tadi dan tadi juga dipimpin oleh dan dibawakan oleh juga Presiden Joko Widodo sebagai inspektur upacara dan juga sejumlah pejabat dari instansi-instansi kementerian lainnya begitu. Dan Davi dan juga pemirsa untuk keseruan lainnya ini kami masih menunggu apakah nantinya masyarakat masih begitu heboh untuk menantikan musisi-musisi lainnya mengingat ini rangkaian hiburan masih banyak sekali dan tentunya yang paling ditunggu-tunggu adalah momen kembang api yang nantinya dimulai pada pukul 10 malam waktu Indonesia Barat. Ada pun Davi dan juga pemirsa bahwasannya hari ini Polri mengusung tema Polri Presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas dan diharapkan juga dengan adanya hiburan yang disediakan oleh pihak Polri ini Polri bisa memberi kenyamanan dan juga kedekatan yang dijalin dengan adanya pesta hiburan yang disajikan pada hari ini. Dan Davi dan juga pemirsa bahwasannya perlu diingatkan kembali bahwa masyarakat yang berada di kawasan Lapangan Monas untuk menyaksikan berbagai hiburan ini dihimbau untuk tetap waspada sehingga kebahagiaan daripada menikmati penampilan koser kali ini bisa mewujudkan kenangan-kenangan yang sangat amat beriah pada malam kali ini. Sementara itu Davi dan juga pemirsa. Baik, terima kasih. Sahareza Zanski melaporkan langsung dari kawasan Monas, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Selamat menikmati.